Intro Land Rover 2022 rilis, lebih halus, all well steer Interiornya ada layar besar dan display infotainment dengan teknologi haptic feedback SUV mewah yang terkenal, Land Rover, akhirnya masuk ke generasi kelima untuk tahun 2022 dan diperkenalkan secara resmi Rabu, tanggal 27 Oktober tahun 2022 Model baru ini menampilkan tampilan yang familiar dengan garis-garis halus yang membuat mobil premium ini tetap terlihat modern Plus, Land Rover memuatnya dengan semua teknologi terbaru Penampilan baru yang segar Range Rover baru menggunakan platform MLA Flex Land Rover Pembeli dapat memilih tata letak jarak sumbu roda pendek dan panjang Tergantung pada tingkat trim dan preferensi pembeli Dimungkinkan untuk mendapatkan konfigurasi 4, 5, atau 7 kursi Desain Range Rover terbaru mengembangkan penampilan model yang sudah mapan Tetapi menyederhanakan hal-hal hingga ke aspek elemen tampilan Sehingga penampilannya terlihat sangat halus Termasuk tepi pintu yang membulat menyatu dengan kaca dalam transisi yang mulus Sentuhan-sentuhan kecil ini menghasilkan keaerodinamisan yang cukup baik untuk mobil besar ini Karena koefisien drag yang dihasilkan termasuk mengesankan Hanya 0,30 Fitur penunjang rasa berkendara Range Rover menggunakan suspensi udara adaptif dengan poros belakang 5-link axle Yang menggunakan sistem navigasi untuk menyesuaikan sistem untuk jalan yang dilalui Mobil ini juga beroperasi dengan adaptif cruise control dan bantuan kemudi Driving assist untuk memperlancar berbagai hal berdasarkan apa yang dilakukan teknologi ini Anti-roll bar aktif yang dikontrol secara elektronik juga membantu menjaga kenyamanan berkendara Range Rover mengatakan mereka bereaksi lebih cepat daripada tata letak hidrolik Serta sistem ini dapat menghasilkan torsi hingga 1400 Nm ke bodi Range Rover baru mendapatkan kemudi semua roda all-wheel steering Sehingga secara elektrik dapat menggerakkan roda belakang hingga 7,3 derajat Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan manuver kendaraan Sistem ini membuat lingkaran belok kurang dari 36,9 kaki, 11 meter Powertrain Pembeli di Eropa memiliki banyak pilihan mesin Termasuk 2 PEV plug-in hybrid, 3 mesin bensin, dan 3 mesin diesel Pasar Amerika hanya mendapatkan 2 opsi powertrain saat diluncurkan Yakni P440E plug-in hybrid yang menghasilkan 434 daya kuda Varian itu bergabung dengan jajaran di Amerika Serikat untuk model tahun 2023 Dan opsi listrik murni, full elektrik, akan datang pada tahun 2024 Semua Range Rover hadir dengan penggerak semua roda dan diferensial belakang pengunci aktif Yang dapat menyeimbangkan torsi dari sisi ke sisi di belakang Untuk wilayah Eropa, varian PHEV menggabungkan mesin 3000 cm3 inline 6 Dan baterai litium ion 38,2 kW jam 31,8 kW jam dapat digunakan Dengan motor listrik 141 daya kuda yang terintegrasi ke dalam transmisi Dari sisi akselerasi, P510EPF mencapai 96 km per jam dalam 5,3 detik Atau 100 km per jam dalam 5,6 detik Land Rover memperkirakan jangkauan WLTP pada daya listriknya mencapai 100 km Dan jangkauan dunia nyata mencapai 80 km Interior Untuk interior, pengemudi disambut dengan kluster instrumen digital 13,7 inci Bagian tengah menampilkan layar infotainment dengan layar sentuh 13,1 inci Yang memiliki haptik feedback sebagai konfirmasi saat menggunakan perangkat lunak Penumpang di belakang dapat menikmati sepasang layar hiburan 11,4 inci Yang dipasang di sandaran kursi depan Dengan kursi belakang kelas eksekutif yang tersedia Terdapat layar sentuh 8,0 inci pada sandaran tangan armrest tengah Selain ketangguhannya, Land Rover juga harus mewah Untuk mencapai itu, Signature Sound System Meridian dengan 35 speaker 1600 watt pada trim autobiografi memiliki peredam bising untuk membuat kabin lebih senyap Land Rover bahkan memasang sepasang speaker 20 watt pada 4 sandaran kepala utama Yang bahkan diklaim dapat menciptakan efek yang mirip dengan menggunakan headphone kelas atas Varian yang tersedia, SUV mewah ini hadir dalam level trim SE, HSE, autobiografi, dan SV Ada juga autobiografi versi edisi pertama yang mendapatkan warna eksterior sunset gold satin Seperti yang terlihat di beberapa foto di galeri di atas SV adalah trim level tertinggi tetapi tidak tiba di AS hingga model tahun 2023 Dan itu akan tersedia dalam bodi wheelbase pendek dan panjang Akan ada beberapa tema desain, antara lain SV Serenity, SV Intrepid, dan SV Signature Suite dengan 4 kursi Demikian info dari kami, share video ini jika bermanfaat Salam, Kar Dua Channel Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!